Halo semuanya kembali lagi di video review novel dan untuk di video kali ini aku akan mereview salah satu novel yang jenrenya thriller suspense dengan bumbu supernatural yaitu Carrie karyanya Stephen King dan kalau kamu penggemar atau mungkin mau cobain tulisannya novel Stephen King simak terus video ini untuk tahu reviewnya ya Nah novel Carrie itu ceritanya tentang gadis yang tentu saja namanya Carrie yang dia ini bukan gadis populer gitu atau bahkan lebih sering apa ya cukup sering mengalami pembulian oleh teman-temannya yang ya merasa lebih tinggi gitu sih kondisi itu ya tidak cukup untuk membuat kary tampak terpuruk ya rupanya karena keadaan di rumahnya pun nggak kalah mencekamnya karena fakta bahwa ibunya Carrie ini tuh kayak sesosok yang lumayan fanatik dalam religi singkat cerita akhirnya satu saat itu seorang teman Carrie kayak memutuskan untuk merelakan posisinya untuk mengunjungi malam prom kelulusan mereka yang akhirnya membuat Carrie ini mempunyai perasaan kayak dia itu diperhatikan gitu lah ya tapi masih ada salah satu hal yang tertanam dalam sosok pembulinya Carrie ini yang akhirnya ya membuat pertahanannya Carrie itu luntur dan menyebabkan kekacauan yang harus dihadapi dan nggak akan dilupakan oleh satu kota dan kalau kamu penasaran apa yang harus dihadapi sama satu kota itu kamu bisa baca sendiri di novelnya Oke kita balik lagi ke bukunya disini tuh terbagi menjadi tiga bagian ya yang nanti akan dituturkan melalui sudut pandang orang ketiga dan selain berfokus pada Carrie ya tentu aja disini kita juga akan mengikuti cerita dari penuturan berbagai tokoh yang membuat kita sebagai pembaca tuh kadang bertanya-tanya apa ya korelasi atau mungkin hubungannya tuh apa yang yang ada di dalam cerita ini dan selayaknya novel Stephen King yang mana aku juga udah pernah baca ya waktu itu eh I mean salah satu karyanya waktu itu penulisannya disini cukup detail dan kadang di beberapa part itu cukup kemana-mana ya tapi apa ya buat aku pribadi tuh kayak jadi ciri khasnya gitu loh ciri khas yang unik yang hanya dimiliki oleh penulisnya dan di novel Carrie ini aku juga menemukan semacam format penulisan yang unik yang jarang aku temui di novel novel yang lainnya dan ceritanya disini itu juga pakenya alur maju dan mundur yang menuturkan kejadian sebelum dan juga pasca malam prom yang menurutku menjadi inti atau bagian yang menentukan cerita secara keseluruhan dan aku disini suka bagaimana perubahan alur itu diceritakan dari berbagai hal contohnya aja tuh kayak beberapa kesaksian penulisan atau surat kabar atau bahkan jurnal ilmiah nih yang sampai ngebuat aku kayak kagum sendiri gitu sama Stephen King gila enggak tuh untuk tokoh-tokoh di dalam novel ini sebenarnya ada banyak banget bahkan yang cukup bikin kewalahan ketika membaca bagian awal-awalnya namun kalau bahas tokoh Carrie aku suka dengan bagaimana dia ini memilih tindakan yang menurutnya emang bener meskipun orang itu menutup mata dengan kondisinya pada saat itu dan juga gimana Carrie menemukan jati dirinya itu kayak apa ya bagus lah meskipun itu masih aja terlihat salah di mata orang lain hal yang aku suka untuk novel Carrie ini itu adalah bagaimana penulis ini mampu membawakan beberapa isu yang mungkin sampai sekarang masih terjadi atau terkait pembulian itu tadi dan bagaimana penggambaran dan perasaan hati sang korban which is Carrie cukup jelas di dalam novel yang ini kemudian aku juga suka gimana penggambaran suasana di dalam sini yang bahkan di beberapa part itu cukup disgusting ya dan mungkin akan sedikit menimbulkan ganjelan di hati yang mungkin jujur aja berarti Stephen King ini emang pandai banget merebut hati pembacanya nah sementara untuk hal yang aku kurang suka di dalam novel novel ini tuh mungkin ini terpatri dalam sifat salah satu tokoh disini which is ibunya Carrie yang jujur aja mulai awal cerita itu kayak ganjil banget nih orang tapi lagi-lagi itu berarti penulis cukup pandai dalam membuat karakter yang kuat gitu lah ya seperti ibunya si Carrie ini dan itu memang kerasa banget nah tapi meskipun begitu aku nggak akan menutupi kemungkinanku untuk kasih rating 5 dari 5 bintang untuk novel yang ini jadi novel dengan rating 5 bintang sempurna nih dan ini juga jadi salah satu novel Stephen King yang jadi wishlist ku dan akhirnya kesampaian dan hal itu kalau enggak apa ya istilahnya tuh hal ini terjadi karena salah satu teman member booktube yaitu Kak Rachel karena waktu itu Kak Rachel mau memberikan novel ini berbaik hati banget karena Kak Rachel waktu itu berbaik hati banget mau kasih novel ini buat aku secara gratis thank you so much ya buat Kak Rachel dan ini aku mau rekomendasikan banget buat kamu nih para penggembarnya Stephen King yang belum baca novel yang ini atau mungkin kamu yang lagi pengen cobain karya-karyanya Stephen King atau mungkin belum pernah sama sekali nih baca karyanya Stephen King karena kalian disini tuh kayak bukan horror hantu tapi lebih kayak thriller suspense gitu Nah itu tadi adalah review ku mengenai novel Carrie yang ditulis sama Stephen King kalau kamu pingin aku mereview novel yang lain boleh banget ditulis di kolom komentar di bawah ya dan aku agiri dulu videonya sampai sini makasih banyak banget buat yang sudah nonton and makes one bye bye bye